Pemirsa bagi-bagi uang kepada warga oleh Bupati Bekasi menimbulkan kerumunan. Padahal di Bekasi sedang terjadi lonjakan kasus baru COVID-19. Warga berebut uang yang dibagikan saat Bupati Bekasi Eka Supriyat Maja lakukan kunjungan kerja ke Desa Sukamaju, Kecamatan Tan Belang, Kebupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga mengabaikan jaga jarak, dan beberapa di antaranya ada yang tidak menggunakan masker. Ya kan kan kita sudah mengimbau, tempoh hari ya boleh melakukan hajatan, boleh kita melakukan ibadah, tetapi itu harus dengan protokol kesehatan dengan baik. Kalau begitu kan namanya nakal, nah ini kan harusnya tidak terjadi. Dan kita akan terketat kembali dengan kejadian seperti ini. Padahal, Satgas COVID-19 Kabupaten Bekasi sedang gencar meraziah kerumunan yang terjadi di hajatan warga, di tanan, maupun acara lain yang mengundang kerumunan. Agar tidak melaksanakan hajatan yang berpotensi terjadinya penyebaran penyakit. Apalagi sudah bisa dipastikan protokol kesehatan COVID-19nya itu tidak memadai. Penularan COVID-19 saat ini di Kabupaten Bekasi terjadi lonjakan kasus baru. Sebanyak 500 warga terpapar COVID-19 dari klaster hajatan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Ainyus, melaporkan. Pemirsa kecelakaan maut terjadi di jalur pantura Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Mobil jenis minibus keluar jalur dan menabrak truk teronton. Pengemudi mobil meninggal dunia. Sebuah mobil jenis minibus sering sak setelah bertabrakan dengan truk di kawasan hutan Jati Peteng, Jalur Pantura, Kabupaten Tuban. Minibus tiba-tiba oleng dan keluar jalur sehingga menabrak truk tronton yang sedang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan menyebabkan truk syarat muatan asbest terguling. Sementara sopir minibus meninggal dunia. Menurut saksi matak, silakan diduga sopir minibus mengantuk sehingga tak bisa kendalikan kendaraannya. Dia dari arah-arah timur yang mobil pantur itu ngantuk. Ngubuh mobil muatan asbest. Dan dia sampai kena tergeletak. Tahu-tahu saya dia urban sudah meninggal yang posisi mobil pantur. Tercepit, tercepit. Kakinya patah, kepalanya apa itu pecah. Posisi bangkai kedua kendaraan yang melintang membuat arus lalu lintas di jalur Pantura sempat tersendat. Namun kembali normal setelah kedua kendaraan dievakuasi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, INews melaporkan. Tiga ruko di Ponorogo, Jawa Timur, ludas dilalap api. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api mulai muncul dari sebuah toko kain di Jalan Sultan Agung Ponorogo, Jawa Timur, satu malam. Api yang terus membesar juga merembet kedua toko lain yang juga merangkap rumah tinggal. Banyaknya kain dan bahan yang mudah terbakar membuat api sulit dikendalikan. Proses pemadaman sempat terhambat karena petugas kehabisan air. Kebakaran terjadi diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Itu kira-kira tadi ada sempat ada ledakan nggak tadi? Nggak ada, nggak ada. Tahu-tahu terbakar gitu aja? Iya, nggak ada ledakan. Nah, ini kesulitannya apa ini Pak? Ya, kesulitannya ini dari listrik itu kemungkinan. Kesulitannya apa pemadaman? Pemadamannya kan lama. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya ini akhirnya terlambat nih. Terlambat. Tadi langsung saya ngebel sana. Pemadamannya langsung datang dua tanki. Pemirsa satu titik api di lokasi kebakaran Kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah belum dapat dipadamkan. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Asap hitam masih terlihat di area Kilang R4 Pertamina Cilacap, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Pusat sempat padam pada Jumat malam, satu titik api kembali muncul pada Sabtu pagi tadi. Jajaran direksi Pertamina meninjau langsung lokasi tanki yang terbakar. Kini pihak Pertamina masih berupaya memadamkan titik api dengan penyemprotan busa. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Nah kemudian pada saat proses pemadaman semalam, muncul satu titik api lagi di flank outlet dari tanki 20, pipa. Yang pertama operasional Kilang tidak terdiamat. Karena Kilang running as usual, sesuai dengan operasi normal, baik untuk seluruh produk tadi, ada BBM, LPG, dan juga untuk yang koin dan juga peta kembali. Kebakaran terjadi di kompleks kilang parasilin PT Pertamina R4 Cilacap pada Jumat malam. Kebakaran terjadi pada salah satu tanki yang berisi benzena di area kilang. Pertamina memastikan pasukan BBM dan LPG di wilayah Jawa Tengah dan DIY tetap aman. Dari Cilacap, Jawa Tegak, Harry Susanto, INews melaporkan. Pemirsa puluhan rumah di desa Panyadap, Bandung, Jawa Barat rusak akibat tanggul jebol. Akhirnya warga bergotong royong membersihkan rumah mereka yang penuh lumpur. Puluhan rumah di desa Panyadap, Kabupaten Bandung, Jawa Barat rusak karena tanggul sungai Cisunggalah yang jebol menahan banjir. Warga bergotong royong membersihkan lumpur dan sampah. Mereka berharap pemerintah segera memperbaiki tanggul yang sudah jebol dua kali dalam dua pekan terakhir. Yang ini, yang rumah ibu ya, yang ini, yang itu adik, rumah adik, rumah kakak sebelah sana, kebanjiran semua. Gak ada yang sisa, itu dekit pun, barang-barang. Pongon baju-baju gak ada, gak habis gitu. Gak ada semuanya. Tanggul sungai Cisunggalah jebol kemarin malam karena tak mampu menahan debit air setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Ini merupakan tanggul darurat yang dibangun warga setelah tanggul pertama jebol pada awal Juni lalu. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Rahitno, Ainyus, melaporkan. Pemirsa salah satu lokasi terdampak banjir akibat Tura Plongsor berada di asrama Polisi Udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang. Banjir masih belum surut dengan ketinggian mencapai setengah meter. Ketinggian banjir di asrama Polisi Udara Pondok Cabe Ilir, Pamulang antara 30 cm hingga setengah meter lebih. Warga yang rumahnya masih terendam banjir saat ini mengungsi di masjid terdekat. Bantuan dari relawan mulai berdatangan untuk warga korban banjir. Warga membutuhkan air bersih, selimut, dan makanan cepat saji. Turab di perumahan Gria Satwi Katelkom bisa ngeceput datang ngerang selatan longsor akibat hujan deras pada Jumat malam. Material longsor menutupi aliran anak-anakali pesangkerahan, air masuk ke perumahan warga, hingga menyebabkan tiga rumah ke perumahan nerada istet rusak. Dua warga dilaporkan terluka dan dibawa ke rumah sakit. Terima kasih.